Halo teman-teman ketemu dengan saya William di video kali ini saya unboxing ini nih dari Inno 64 Nissan Sylvia S14 ya ini Rocket Bunny Boss Aero tapi ini ya Tomonori Ideikawa ya ini satu banding 64 Rocket Bunny di bagian belakang ada silon mobilnya website InnoBotos.com di bagian bawah ada lisensi nisan logo Inno medsosnya Inno Cosina warning seperti biasa ini Tomonori Ideikawa juga ya mobil aslinya ada sih kalau nggak salah ya ya ini warnanya juga cakep cuman kayaknya enggak seberapa banyak peminat ya soalnya pre-ordernya juga enggak seberapa rame tapi ya menurut saya cakep-cakep aja sih soalnya saya juga ngelengkapin si S14 Rocket Bunny dari Inno ya ya ini langsung kita bukain aja ya nih langsung kita keluarin aja mobil aslinya juga cakep sih ya di ya foto di kemarin kalau nggak salah lihat di motor tren ya kurang-kurang ingat juga udah lupa ya udah lama juga ini Nissan Sylvia S14 Tomonori Ideikawa Rocket Bunny tatakannya masih sama kayak plat bunga gini Oke ini langsung kita topotin aja dan yang anehnya nih tatakannya Kenapa nggak dibikin yang baru ya enggak ada logo Inno nya dia masih polos Oke nih detailnya harusnya kurang lebih sama aja ya kayak S14 sebelumnya tapi ya kita lihat aja detailnya lampu depan ya ini udah dari Mika kayak ya kayak LED LED kecil gitu ya di dalamnya nih grailnya polos ada tulisan Rocket Bunny dibawah grill lampu bagian bawah ini Mika juga ya kalau untuk bolongan bawah ini cuman dikitamin enggak ada bolongan ada tohuknya di sini ada bolongan kelihatan intercooler dalamnya warna silver ya yang ini warna merah cuman diwarnai lainnya cuman dicat kayaknya nih dikau ya dikauhnya cuman sebelah kiri bodi mobil ya yang warna ungu jadi sebelah kanan mobil ini warna biru jadi ya mungkin dikauhnya cuman di si kuningnya jadi catnya bisa kelihatan tuh kayak ada garis ya mungkin catnya cuman dipisahin biru sama ungu terus di tengahnya ini dilapisin dikauh jadi perbatasannya enggak kelihatan dan ini detail bagian samping ada logonya babinya pandem ini lampu sampingnya cuman dikauh for six wheels terus ada apa nih Prime Racing pandem NK hashimoto Corporation ini ada websitenya trakyuto.com trakyuto ya ini di belakang ada ada roketbunny ini apa sih shift ya entah shift apa ini for six custom nih apa sih jetblend belakang ini Toda eh Toda apa oh today apa sih nih tulisan hakotan shakotan today ya ya shakotan today ini tadi trakyuto saya masih loading ketuker saya sama si websitenya vertex kalau vertex kan TNI ya tni.co.jp ya ini trakyuto si roketbunny untuk detail bagian kanan ya sama aja cuman warna biru ya detail sebelah kanan sama aja takibuan bekar ada di sebelah kanan ini detail white body nya juga rapi sama seperti yang sebelumnya untuk spionnya dari plastik ada reflektornya juga dan yah kiri kanan beda warna untuk bagian belakang nih kaca belakang udah ada divoger ini detail apa nih ya dikauh dikauh ya merek merek lah banyak untuk bagian belakang nih daktilnya udah nyatu sama body ada tulisan roketbunny juga ini ada for six di depan belakangnya roketbunny lampu belakang yang ini harusnya dari Mika cuman udah full hitam ada license plate Jepang ini plat terpisah ya jadi kalau bisa dicopotin juga ya bisa bisa kalian congkel sih untuk copot terus ini ada tohoknya disini diffusernya ini dari plastik sasisnya dari plastik ya bahan karet dan ini tidak bisa rolling tidak bisa rolling ya untuk interiornya sendiri ini setir kanan ada roll case nya tuh warna silver sampai depan detail interiornya juga ada decal tuh jadi untuk bagian dalemnya warnanya invert ya jadi untuk sebelah kanan dia warna ungu yang bodinya kan warna biru dan orang warna ungu jadi warna biru ya cuman ini strippingnya kenapa aku di bagian bagasi enggak ada ya apa memang mobil aslinya gini ya mungkin ya harus lihat fotonya lagi sih nanti kita cari lagi dah fotonya soalnya pas bagasi enggak ada soalnya sekujur bodi ada sampai ke interior waktu sampai ke interior tapi malah pas bagasinya enggak ada Oke untuk detail lainnya di interior ya detail tuh ada detail tulisan di dashboardnya sebelah kiri sebelah bagian penumpang ri ri apa sih itu review style atau apa ya kurang tahu juga ini setir kanan dan detail speedometer juga ada dan ya detail joknya itu ada bright seatbeltnya warna merah dan merek apa sih kita enggak agak-agak kebaca ya tulisannya kayak ketimpa gitu kayak double decal ketimpa tapi ya ini detailnya bagus sih kalau kalian temen koleksi ini S14 roket bunny dari Inno menurut saya cakep sih ini udah varian ke berapa ya 2468 ini ke-8 ya kalau nggak salah ke-8 atau ke-9 ya koreksi aja kalau ada salah ya itu aja deh untuk video kali ini makasih buat nonton jangan jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya go sampai jumpa Terima kasih.